Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma soli'ala muhammad wa'ala'ali muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan Atau Umi Nabila Setiap manusia yang hidup di dunia Memahami pentingnya mendapatkan rejeki yang halal dan berkah Namun manusia juga makhluk yang tidak pernah merasa cukup dan suka mengeluh Entah karena merasa rejeki kurang banyak atau kurang cukup Jika diibaratkan rejeki itu berada di luar pintu Berikut lima cara mendobrak pintu agar rejeki bisa masuk dan berlimpah Yang pertama Solat di awal waktu Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Ada tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Yaitu solat di awal waktu Berbakti kepada orang tua Dan berjihad di jalan Allah Solat adalah ibadah utama seorang muslim Yang merupakan sarana komunikasi langsung dengan Allah Pada hari perhitungan nanti Hanya ibadah solat yang akan dihisap langsung oleh Allah SWT Orang yang melaksanakan solat di awal waktu adalah orang yang mengutamakan Allah Begitu Allah memanggil Maka ditinggalkan semua pekerjaan dunianya untuk menghadap sang khalik Karena Allah mencintainya Maka akan lebih mudah baginya memberi rejeki, pahala, dan ampunan Dua Membiasakan solat doha Rasulullah SAW bersabda pada hadis berikut ini Allah berfirman Wahai anak Adam Jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rokat pada waktu permulaan siang Niscaya pasti akan kucukupkan kebutuhan pada akhir harinya Dari hadis tersebut tersirat jaminan Allah Akan mencukupkan kebutuhan rejeki hambanya Yang tidak bermalas-malasan Dan senantiasa menjalankan solat doha Tiga Membiasakan membaca Al-Quran Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya Hadis Riwayat At-Tirmidhi Setiap orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah Maka ia mendapat pahala atau rejeki Pahala ini akan dilipatgandakan Jika disertai dengan kehadiran hati, penghayatan, dan pemahaman terhadap ayat yang dibaca Satu huruf bisa dilipatgandakan Dan pahalanya menjadi sepuluh kebaikan Bahkan tujuh ratus kali lipat Empat Membiasakan solat tahajud Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan tentang solat tahajud bersabda Solat tahajud adalah sarana meraih keridaan Allah Kecintaan pada malaikat Sunnah para nabi Cahaya pengetahuan Pokok keimanan Istirahat untuk tubuh Kebencian para setan Senjata untuk melawan musuh Sarana terkabulnya doa Sarana diterimanya amal Keberkahan bagi rejeki Memberi syafaat diantara yang melaksanakannya Dan malaikat maut Cahaya di kuburan bagi pembacanya Menjadi jawaban bagi pertanyaan munkar dan nakir Saat hari kiamat akan jadi pelindung Mahkota di kepalanya Busana bagi tubuhnya Cahaya yang menyebar di depannya Penghalang di antaranya Dan neraka Pemberat timbangan Mudah melewati jembatan sirotol mustaqim Dan kunci surga 5. Membiasakan sedekah Sedekah sudah tidak diragukan lagi Sebagai peneras rejeki Allah Allah menjanjikan pengembalian Sebanyak 700 kali lipat Dari apa yang disedekahkan Seperti tergambar Pada ayat berikut ini Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang Yang mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah Serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan 7 butir Pada tiap-tiap butir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya Lagi maha mengetahui Surah Al-Baqarah Ayat 261 Jika rejeki terasa seret Maka bersedekahlah Karena akan mendobrak pintu rejeki Anda Yang tertutup Itulah 5 hal yang jika dibiasakan Akan menjadi Mendobrak pintu rejeki kita Kehidupan dunia adalah sementara Lakukan yang terbaik Untuk mendapatkan keridoannya Wallahu'alam Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Barakallahu fikum Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa Umi Nabilah Terima kasih telah menonton!